Intro Baik, berjumpa lagi dan kali ini kita akan mengerjakan soal peluang di mana terdapat soal seperti di atas, yaitu dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa dengan nilai rataan Bahasa Indonesia 7 maka jika seseorang siswa yang nilainya 10 berarti 1 orang ya kemudian 3 orang yang nilainya 3 itu tidak disertakan maka rataannya menjadi berapa jadi kita bisa menggunakan rumus rataan gabungan yang seperti ini oke, jadi nanti kita bisa memisalkan bahwa terdapat 3 kelompok nilai di atas yaitu rataan pertama itu diperoleh dari siswa yang memiliki nilai 10 yang jumlah orang yang mendapatkan nilai 10 itu kan 1 kemudian rataan kedua itu adalah orang yang memiliki nilai rata-rata 3 ya yang jumlah orang yang mendapatkan nilai 3 ini adalah 3 orang dan yang terakhir adalah rataan dari orang yang selain 4 orang ini yaitu berfrekuensi 40 dikurangi 4 orang di atas yaitu 26 nah yang X3 ini yang akan kita cari maka langsung saja kita bisa kerjakan pertama kita sudah tahu ya bahwa rataan 3 orang yang memiliki nilai 3 itu adalah 3 sudah jelas yaitu yang ini kemudian kita bisa substitusikan ke rumus yang di atas ini akan saya tulis ulang rumusnya oke kemudian kita substitusikan yang telah diketahui tadi yaitu misal jumlah rata-rata ketiga kelompok tadi kan 7 ya kemudian X1 rata-rata 1 yaitu adalah 10 frekuensi 1 orang ditambah rata-rata 2 itu 3 yang dapat nilai 3 ada 3 orang ditambah dengan rataan 3 yang akan kita cari ya disini X3 kali frekuensinya adalah 36 ya kemudian dibagi dengan jumlah semua siswa yaitu 40 kemudian kita operasikan 40 kali 7 adalah 480 kemudian ada 10 tambah 9 tambah 36 X3 ini 3 ya sehingga 36 X3 itu sama dengan 480 dikurangi 10 dikurangi 9 yaitu 461 kemudian 461 dibagi 36 hasilnya adalah 7,25 saya tulis ulang ya oke dan ini adalah hasilnya ternyata nilai rata-rata dari 36 siswa adalah 7,25 selesai ya selamat menikmati Terima kasih.